Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Seperti Bandung TV dan yang lainnya Mungkin nanti Bu Ade Kalau misalnya dengan media cetak ya PR kan PR di BUN Kalau tidak salah mereka juga punya slot khusus Untuk promosi dalam KM Mungkin nanti bisa kolaborasi juga dengan kita Sistem produksi juga Jadi yang awalnya ngurus Apa namanya Bina karyawannya Sekarang sudah mulai jadi lebih baik Kemudian pendapatan Jadi yang sebenarnya sangat menyenangkan kami adalah Ada peningkatan pendapatan Karena memang pada hal rata-rata Ada yang sampai 150% Ada yang menurun Biasanya kalau menurun Kalau menurunnya itu sama apa Jadi bukan itu problem ini Jadi sebenarnya adalah pelaku Ada ada hal yang semudah Ini juga kami sedang identifikasi Jadi walaupun sudah selesai Harapannya tahun depan kita masih tetap Bisa komunikasi kita Tahun yang dipanggil tahun 2018 Karena nanti dia jamannya bisa Tau lalu Betul Betul Tau lalu Tau lalu Tau lalu Tahun 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 Depan Kita akan Tetapkan 30 orang Sampai bupakan Kota Supaya Memudahkan kita juga Kalau pagi nanti Jadi kan Ini naik kelasnya nanti ke menengah Seperti itu Jadi kita ke menengah ya Pak ya Yang belum coba 100 Itu bisa Naik kelas 10 Waktu itu menurut saya Tau lalu Tapi nanti ada pembagian Tukas yang jelas Betul Pak Nah ini untuk yang tahun depan Ada beberapa tambahan Untuk kegiatan tetap Kalau yang online tetap ada Karena memang Apa ya Sebetulnya ini lebih kepada maintenance juga Dan supaya teman-teman Karena kalau di grup Tidak ada aktivitas juga Mereka Bosen gitu Ya harapannya Setiap pekan ini Minimal mereka Sudah menghalau hasilkan waktu Terus kemudian juga Coba fokus di situ Kemudian kalau pelajaran offline Terberi kepada Semuanya sirat berahmi Seisinya Bulanan Supaya mereka juga Apa namanya Bisa bertemu dengan teman-teman lainnya Terkanggungan Nah untuk pendampingan Ini kemarin Mubut Kita bersepakat Ini makin nanti Masakan juga dari yang lain Akan ada dua Mentor Jadi yang pertama Mentor pendamping Yang kemudian juga diharapkannya Dia bisa memaham manajemen Dan yang kedua Mentor bisnis Jadi seperti ini Untuk yang kuliner Nanti kita akan coba Cari pengusaha kuliner Yang sudah berhasil Itu Misalnya yang Mamin Ini juga sama Apalagi dengan teman-teman Ya mungkin dari KIPI Dari KADIN Dan sebagainya Supaya bisa Bisa transfer Pengetahuan Kepada para perusahaan ini Kemudian juga Tetap masih akses Pembiayaan Pemasaran Nah untuk perizinan Kita ditambah dengan Standarisasi Jadi ini Kemarin saya sudah Ngobrol dengan Budian Untuk ekspor itu Perumahan kita Tidak punya standar Jadi kita Tidak punya SMP Tidak punya GMP HACCP Itu dari siapa Bukannya Itu dari industri yang Keindustrian Harapannya Kita melihat Ada beberapa teman Yang bisa didorong ke ekspor Jadi biasanya Kalau sudah punya standar Untuk ekspor Dibuat Jadi saya juga Untuk menjawab Yang ingin dari KIPI Sementengah Itu kan Biasanya yang Sementengah 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 Biasukai Oh iya Biasukai Biasukai Mereka ada asosiasi Yang Menembelampingan Ada Nanti kita ketemu Sementengah Kita dikambil Ada asosiasi Kita bisa Bundang mereka Saya lupa Siapa namanya Kemudian Yang promosi Ini juga Karena ini Sementengah Bundan kita Harapannya Terdepan Misa lebih banyak Nanti ada radio-radio lain Juga bisa kita Bundang Jadi Kalau boleh Saya mau Wintang Sama Pak Mer Sementengah Ada sekali Kita bisa Mengundang Dari media Semua Yang ada di Bandung Mungkin dibantu Juga dengan Bu Hadid Sementengah Selalu dikolaborasi Karena Mereka punya program Dan mereka butuh Narasumber Dan kita Ada Objek Yang kemudian Kita bisa Kerjasamakan Semacam Terima kasih Ya Harapannya Jadi kalau Sementara ini Kan kita Sudah Terima kasih Sementengah Apalagi Apalagi kalau Nanti 2500 Mungkin Lumayan Baru Kita Mendata Radio Di seluruh Kabupaten Kota Dan Radio Itu Di siapa Kabupaten Kota Pasti punya Radio Nanti Bentuk Kerjasamanya Seperti apa